Selamat pagi Wahyu menggambarkan umat Allah di akhir saman sebagai suatu umat yang tidak bercacat Bagaimana hal ini dapat dicapai? Karakteristik dari kelompok 144 ribu adalah Di dalam mulutnya tidak terdapat dusta Mereka tidak bercelah di hadapan takhta Allah Wahyu 14 ayat 5 Kata-kata dusta disini menunjuk pada penipuan Iblis pada akhir saman Wahyu 13 ayat 14 Ketika kebanyakan umat manusia di dunia memilih untuk mempercayai dusta Umat Allah di akhir saman dapat mencintai kebenaran dan diselamatkan 2 Thessalonica 2 ayat 10 dan 11 Tanpa celah Yunani untuk kata ini adalah Amomos Tak bercacat Merujuk pada kesetiaan kelompok 144 ribu kepada Kristus Di perjanjian lama Abraham kejadian 17 ayat 1 dan Ayub ayub 1 ayat 1 juga tidak bercelah Meskipun mereka berdosa seperti manusia yang lain 2000 tahun yang lalu umat Kristen dipanggil untuk menjadi kudus dan tidak bercelah di hadapan Allah Ephesus 5 ayat 27 Philippi 2 ayat 15 Bacalah Roma 3 ayat 19 sampai 23 Mengapakah kita harus tetap mengingat kebenaran ini dalam hidup kita? Pada hari-hari terakhir sejarah dunia Kelompok 144 ribu dengan penuh kuasa memantulkan karakter Kristus Keselamatan mereka akan merefleksikan apa yang Kristus telah lakukan bagi mereka Bukan apa yang mereka obayakan untuk kekudusan mereka Ephesus 2 ayat 8 dan 9 Kelompok 144 ribu telah mencuci jubah mereka Dan membuatnya putih dalam darah anak domba Wahyu 7 ayat 14 Dan mereka didapati tak bercacat dan tak bercelah di hadapan Allah 2 Petrus 3 ayat 14 Kita perlu dimurnikan, dimersihkan dari setiap unsur ke duniaian Sampai kita dapat memantulkan karakter Juru Selamat Dan menjadi pewaris sifat alamnya ilahi Ketika pertentangan hidup ini telah berakhir Ketika setiap baju sirah diletakkan di bawah kaki Yesus Ketika umat kudus Allah dimuliakan Maka barulah pada saat itu dengan aman kita dapat berkata Bahwa kita sudah diselamatkan dan bebas dari dosa Ellen J. White selected messages jilid 3 halaman 355-356 Bagaimanakah kita dapat menghidupkan suatu kehidupan yang disucikan Sementara dengan aktif melakukan perseriapan bagi kekekalan Namun pada saat yang sama tidak jatuh ke dalam paham perfeksionis Atau kekudusan yang fanatik Mengapakah kita harus selalu mengingat kebenaran yang terkandung Dalam Roma 3 ayat 19 sampai 23 Kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita hari ini adalah Keselamatan bagi Allah kita dan anak domba Karakteristik dari kelompok 144 ribu ini Adalah di dalam mulutnya tidak terdapat dusta Dan tidak bercelah mereka di hadapan Allah Tak bercelah atau tak bercacat Berasal dari kata Yunani Amomos Yang merujuk pada kesetiaan kelompok 144 ribu kepada Kristus Pada hari-hari terakhir sejarah dunia Kelompok 144 ribu dengan penuh kuasa Akan mematulkan karakter Kristus Keselamatan mereka merefleksikan Apa yang Kristus telah lakukan bagi mereka Bukan apa yang mereka upayakan Untuk kekudusan mereka Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini Sampai ketemu besok Tuhan Yesus